Namun misteri terbesar bukanlah apa yang menyebabkan kematiannya guys, melainkan petunjuk yang ditemukan di saku celananya. Di kertas itu tertulis kalimat tamamsud yang artinya selesai. Hai guys, selamat datang ke channel ini bersama aku Indri Hanhan. Kasus pembunuhan selalu membawa kesan yang horor dan rasa ingin tahu ya bagi banyak orang. Ketika berbicara tentang kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, pikiran bawah sadar selalu ingin mengetahui pembunuh dibalik pembunuhan tersebut dan cerita yang tidak diketahui dibaliknya. Kasus-kasus pembunuhan ini tidak hanya brutal tetapi juga mengejutkan polisi dan penyelidik selama beberapa dekade guys. Bahkan setelah penyelidikan ekstensif, pembunuhan ini tetap tidak terpecahkan guys. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas nih tentang pembunuhan mengerikan tapi sampai sekarang belum juga terpecahkan. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada kasus tamamsud. Kasus tamamsud atau sering juga disebut dengan misteri pria Summerton. Kasus ini dimulai pada tanggal 1 Desember 1948 di pantai Summerton di kota Adelaide, Australia. Kasus ini masih mengentayangi publik Australia karena hingga saat ini tetap tidak terpecahkan. Kala itu, para warga menemukan mayat seorang pria tanpa identitas yang tergeletak di atas pasir. Sekilas tidak terlihat nih ada yang aneh terhadapnya. Bahkan warga sampai mengira dia tengah tertidur loh. Secara fisik, dia terlihat seperti pria yang sehat, bahkan atletis. Namun begitu di otopsi, petugas forensik langsung menyadari ada yang salah. Terdapat darah di dalam lambungnya. Ginjal dan hatinya mengalami pembengkakan pembuluh darah. Bahkan limpahnya juga membesar sampai 3 kali dari ukuran normal loh. Jelas bahwa dia mengalami keracunan. Tapi, para dokter juga memeriksa hasil forensiknya tidak bisa memutuskan nih jenis racun apa yang telah membunuhnya. Hingga pada tanggal 14 Januari 1949, penemuan lain seakan menyebab misteri baru nih dalam kasus ini. Petugas kereta api menemukan sebuah koper tanpa label di stasiun Adelaide. Polisi segera menduga bahwa tas tersebut adalah milik sang pria misterius ini. Pakaian-pakaian yang cukup stylish dan modis ditemukan di dalam koper itu. Namun ada satu keanehan yang membuat aku akhirnya menghubungkan kasus ini dengan wanita Isdal dan Jennifer Vergate. Semua labelnya telah dipotong dan dihilangkan guys. Namun walaupun demikian, polisi berhasil mengidentifikasi salah satunya. Yakni sebuah jaket mewah yang diduga bermerek Barbour. Yang berhasil mereka ketahui lewat ciri khas dan benangnya yang berkualitas tinggi. Tapi masalahnya, merek tersebut tidak dijual bebas di Australia kala itu. Sehingga menyiratkan sang pria misterius itu berasal dari luar negeri. Penyelidikan telah lanjut menghasilkan kesimpulan yang lebih mengejutkan guys. Ketika ditilik, sepatu yang dikenakan sang pria saat tewas sangatlah bersih. Bahkan dipoles dengan kinclong. Hal ini sangat nggak sesuai dengan fakta di mana dia ditemukan. Seharusnya jika dia benar-benar meninggal di pantai saat itu, sepatunya pun semestinya kotor ya, dan berbalu dengan pasir. Maka tak heran nih kalau polisi menduga bahwa ada yang sengaja memindahkan mayatnya. Itu hanya berarti satu hal, bahwa dia dengan sengaja dibunuh di tempat lain, lalu mayatnya dibuang di situ. Namun misteri terbesar bukanlah apa yang menyebabkan kematiannya guys. Melainkan petunjuk yang ditemukan di saku celananya. Yakni sobekan halaman terakhir dari buku kumpulan puisi The Rubaiyat of Omar Hayam yang terbita New Zealand dan sangat langka. Di kertas itu tertulis kalimat Tamamsud yang artinya selesai. Polisi mempublikasikan penemuan itu dengan luas dan berharap agar mereka menemukan buku dari mana sobekan itu berasal. Sebab saat itu, itulah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki guys untuk mengungkap misteri kematian pria tersebut. Walaupun tugas itu terlihat mustahil, namun nyatanya mereka berhasil nih. Kala itu, seorang pria menemukan sebuah mobil yang terparkir selama berhari-hari dalam keadaan pintu yang tidak terkunci di Glenel. Glenel ini guys adalah sebuah pantai lain yang berada di Adelaide. Di kursi belakang mobil itu tergeletak sebuah buku The Rubaiyat of Omar Hayam yang halaman terakhirnya disobek. Robekannya pun amat pas loh dengan robekan yang mereka temukan. Bak potongan puzzle yang berhasil disatukan gitu. Namun permuan ini justru menimbulkan misteri lain guys. Pasalnya di halaman terakhir buku yang disobek itu tertulis seperti ini. Nah jadi kumpulan huruf kapital itu terlihat tidak bermakna apa-apa kan? Dan jelas membingungkan nih untuk para polisi. Yang lebih aneh lagi, ada huruf X yang terpampang di atas huruf O di baris keempat riddle tersebut. Polisi yakin ini adalah semacam kode rahasia. Polisi tahu nih penemuan kode ini tak akan membawa mereka kemana-mana. Maka mereka pun berusaha untuk melacak siapa pemilik buku tersebut. Di bagian belakang buku tersebut tercatat sebuah nomor telepon yang begitu diselidiki ternyata milik seorang perawat bernama Jessica Thompson. Anehnya Jessica ini tinggal hanya 400 meter dari lokasi di mana mayat sang pria itu ditemukan guys. Polisi pun segera menginterogasi namun mereka tidak berhasil nih memperoleh apapun. Jessica mengaku dia tidak mengenali pria tersebut. Ketika ditanya apa hubungannya buku tersebut dengan dirinya, Jessica mengatakan bahwa ketika dia bekerja sebagai perawat, pada masa perang lebih tepatnya di tahun 1945-an, ia pernah bertemu dengan seorang ledman militer yang bernama Alf Boxall. Sebagai kenang-kenangan, dia memberikan buku tersebut kepadanya guys. Pengakuan tersebut tentunya membuat polisi menduga bahwa pria yang terbunuh di pantai itu adalah Alf. Namun ternyata dugaan tersebut salah. Alf ditemukan masih hidup dan tinggal di Sydney. Anehnya, ketika dia disuruh untuk menunjukkan buku rubayat yang diberikan Jessica kepadanya, buku itu ternyata masih ada di tangannya dan masih utuh guys. Hingga gini misteri kematian sang Tamausud, julukan yang disematkan pada pria tak dikenal itu masihlah belum terpecahkan. Ada yang menduga karena penampilannya yang mirip dengan James Bond, ia sesungguhnya adalah mata-mata yang dikirim ke Australia. Nah kebetulan, tahun di mana mayat itu ditemukan bertepatan dengan pembentukan ASIO, Australian Security Intelligence Organization. Sejenis dengan CIA-nya Amerika gitu ya guys. Dan kala itu terungkap pula nih bahwa Uni Soviet berusaha memata-matai, bahkan menggagalkan pembentukan badan intelijen tersebut. Namun apa sih kaitannya sang pria dengan Jessica, sang perawat tersebut? Apa yang menduga bahwa Alf sesungguhnya juga adalah seorang mata-mata, mengingat kalau background militernya, mungkin saja Alf dan Jessica ini terlibat ya, kisah asmara ketika mereka berkenalan. Kemudian setelah mereka berpisah, ada yang mengetahui nih kisah asmara tersebut dan memanfaatkannya. Mungkin saja sang pria, Tamausud, menyamar menjadi Alf untuk mendekati Jessica. Dengan berbukal buku The Rubaiyat of Omar Hayam, yang dulu pernah diberikan sebagai bukti cintanya. Pada tahun 1949, karena semua penunjuk yang mengarah ke jalan puntu, akhirnya polisi menyerah guys dan menguburkan jenazah pria itu. Anehnya setelah bertahun-tahun kematian pria yang tak pernah berhasil diindetifikasikan itu, bunga terus saja bermuncul aneh di makamnya. Pertanda mungkin saja ada yang mengetahui siapa sesungguhnya pria itu dan berduka cita atas kematiannya. Hal yang jauh lebih ganjil lagi muncul dari hasil penyelidikan seorang profesor dari University Adelaide yang bernama Derek Abbott. Kala itu ia berusaha menyelidiki cold case yang menggunakan teknologi genetika yang amat sangat maju guys. Dia mengamati bahwa telinga sang pria yang bernama Tamausud memiliki karakteristik yang sangat langka. Bagian simba atau lengkungan atas daun telinga itu lebih besar ketimbang kafum atau lengkungan bawahnya. Sebuah ciri fisik yang amat langka yang hanya dimiliki 1-2% populasi kaukasian atau populasi kulit putih di dunia. Tapi tidak hanya sampai situ aja guys, karena pria misterius ini juga memiliki kelainan genetik yang disebut hipodontia pada gigi seri atasnya. Dan ciri yang juga sangat langka karena hanya dimiliki dari 2% populasi. Secara mengejutkan, Profesor Abbott membandingkan ciri fisik itu dengan Robin, putra tertua dari Jessica, dan mendapatkan bahwa Robin ini tidak hanya memiliki simba yang lebih besar ketimbang kafum, tapi juga mengalami hipodontia. Apakah ini berarti sang pria Tamausud yang misterius itu adalah ayahnya ya? Tidak hanya itu guys, pada tahun 2004, seorang detektif yang sudah pensiun bernama Gary Veltus berusaha memecahkan kode misterius yang ditinggalkan korban. Dimana pada baris terakhirnya, ITTMTSAMS, ia menduga artinya adalah It's time to move to Seoul, Australia, Mosley Street. Mosley Street ini adalah nama jalan dimana Jessica tinggal guys. Dan apakah ini berarti Jessica sesungguhnya mengenal siapa sesungguhnya sang Tamausud itu ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Oke itu tadi guys, kasus pembunuhan yang sampai sekarang belum terpecahkan nih, dan banyak menyisakan misteri. Kalau aku sendiri sih, jujur aja masih kepo ya. Siapa sih sang Tamausud ini sebenarnya? Kalau menurut kalian gimana guys? Sekian video ini berakhir. Saya Indri Hanhan pamit uruh diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!